bukus ayah dari mana ini? dari pahan oh dari pahan kayu ini kulit telur oh sebagai bahan untuk ini kulit telur i see jadi ini nanti dihias dipasang di dinding di depan ini ada gedung jokton world heritage inc dan ini ada kawasan warisan heritage enclave jadi ini ada armenian street armenian street yang banyak bangunan-bangunan peninggalan lama world heritage ini wilayahnya inilah suasana pagi di armenian street jokton dia jokton buah selamat menikmati tamannya bernuansa imlek tahun baru Chinese ada boneka rabbit patung rabbit patung satan 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 Selama berjalan di Jokto ini saya menemukan kucing itu di daerah Armenian ini Sekitar sini ya tempat lain enggak banyak enggak nampak Kita jalan agak ke dari ke kanan arah kanan Iya sampai-sampai ya karena memang disini ada banyak kucing Sampai-sampai ada tulisan tuh Slow down cat crossing hati-hati bawa kendaraan karena kucing suka menyeberang disini Hati-hati banyak kucing menyeberang Saya menarik nih Jejak warisan Sun Yatsen Sun Yatsen Heritage Trail Sun Yatsen ini perjuangan kemerdekaan Jemandu ya kalau tidak salah ya Ini adalah gedung-gedung lama Yang dipelihara disini yang sangat bersejarah Nah ini ada lembu Armenian Ini salah satunya nih Jejak warisan Sunda Cengeng Jok Sangat-sangat dijaga sampai di dindingnya enggak tertulis Jejak warisan Sunda Ceng 120 Lebuh Armenian Jadi di jalan Armenian nomor 120 Jadi sewaktu Sunda Ceng tinggal di Pulau Pinang Dari bulan Juli hingga Desember 1910 Beliau menjadikan Pulau Pinang markas partai Tong Menghui di Asia Tenggara Jadi Sun Yatsen pernah tinggal disini Beliau 14 November 1910 itu menyampaikan pidaturan Melancarkan kompen mengutip derma Sejumlah 8 ribu dolar selat telah dipungut Jadi ini adalah tempat bersejarah Daripada pergerakan atau perjuangan Sun Yatsen Yang mengesankan adalah Di Pulau Pinang ini Tempat-tempat bersejarah maupun apa namanya ini Bangunan-bangunan lama ini tetap dipihara Tidak diruntuhkan atau dibangun Bangunan yang modern Sehingga kita bisa melihat Dan aura sejarahnya itu terasa Terima kasih telah menonton! Tidak dirimu! 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 pagarnya pun pagar dan pintunya masih pagar dan pintu lama di kanan kita ini ada kuil dan sedang ada kegiatan sebelah kanannya museum kamera ini ada kuil yuk, tempel kegiatan ini sedang melakukan ibadah karena sedang bakar-bakaran dan di atas ada beberapa orang kini menyambut hari ulang tahun tahun baru tahun baru Imlek tahun barunya Chinese bentuknya sangat khas dan indah sekali banyak ukiran-ukiran naga di tiangnya setelah dari sini masuk ke dalam membakar dupa ada biksu ini baru sampai beliau oke kita lanjut lagi ya hai 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 Eita Nah Di sini kita melihat ada Makan foto Jodhton Jadi judulnya Jodhton Unisco World Heritage Jadi Jodhton sebagai Kota Keninggalan bersejarah yang dilindungi oleh Unisco Jadi ini merupakan Situs bersejarah Dunia Yang sudah terdaftar di Unisco Makanya memang tidak boleh sembarangan Di sini ada Tempat kembali Banyak orang yang mau masuk Kejalan ini Oh banyak payung-payung Selamat datang Tempatnya unik Kita masuk ya Ada adik kecil jalan-jalan juga Semangat sekali dia mau jalan terus Abang baru sampai dari panggang jauh bangga Halo Jalan-jalan kita ya Pasir bercahaya Pasir bercahaya Tadi di sini masuk bisa lihat pasir bercahaya Ada kepala dinosaurus Untuk tempat putu-putu Halo Halo Jual-jual gelang Cincin Jual-jual gelang Jual-jual gelang Tapi juga ada mainan anak-anak Jual-jual gelang Jual-jual gelang Jual gelang burung gagak di Malaysia banyak burung gagak selamat menikmati terima kasih 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 10 10 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kayu kayu berapa terima kasih okay terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini terima kasih 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 terima kasih